hai 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 baik teman-teman berikutnya kita tambahkan garam secukupnya gula secukupnya berikut kita masukkan Halo Assalamualaikum jumpa lagi bersama saya di Faiz food channel yang saya hormati para subscriber dan yang saya hormati para pelanggan nasi goreng Kulihan di lapan di video kali ini saya ingin berbagi resep mudah resep rumahannya tapi rasanya tidak kalah dengan masakan yang di restoran ya teman-temannya saya ingin berbagi resep yaitu ikan bumbu asam manis di sini saya menggunakan ikan filet yaitu ikan Dori untuk saya masak asam manis teman-temannya namun sebelum itu bagi teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini pastikan anda sudah menekan tombol subscribe-nya dan menekan tombol loncengnya agar kalian yang pertama kalinya mendapatkan video-video terbaru dari Faiz food channel Hai baik teman-teman tonton terus video ini sampai habis agar tidak gagal paham ya teman-temannya kita langsung saja ke bahan-bahannya tentunya teman-temannya baik teman-teman kita langsung saja ke bahan-bahan sausnya ya untuk saya sausnya disini saya menggunakan dua biji bawang putih setengah bawang bombay dua lembar eh daun salam kering ya teman-temannya sini sedikit saus tomat kecok manis sedikit dan ini untuk pengental mezena dan tentunya ini buat Garnis Garnis ada wortel timun cabai merah besar dan daun bawang teman-teman disini ada tomat sedikit ya tentunya nanti kita tambahkan garam beserta gula eh teman-temannya jadi untuk bahan-bahan ikannya ini 500 gram ikan ikan filet dan kita nanti marinate cuman menggunakan kaldu bubuk masako ya dan jeruk nipis ya teman-temannya baik pertama-tama kita marinate dulu ikannya Hai baik teman-teman kita perasin dulu jeruk jeruk nipis ya baru kita tinggal tambah dengan eh kaldu bubuk ya masako ini sangat simpel teman-teman ya kita aduk ini dan kita menggunakan tepung untuk menggorengnya jadi kita langsung goreng ini teman-teman ya kita gulung di sini baru kita goreng oke kita langsung saja goreng ya baik teman-teman kita goreng tapi sebelumnya kita aduk dulu terlebih dahulu di tepungnya nah seperti ini jika sudah terbalur semua kita tinggal goreng oke kita goreng kurang lebih 5 menit ya teman-temannya ya sembari kita menunggu ikannya mateng kita akan membuat sausnya dulu ya baik teman-teman kita sudah minyakkan wajahnya kita tinggal tambahkan sedikit minyak minyak goreng nah biarkan minyaknya panas lalu masukkan bawang putih bawang bombay dan baylipnya atau daun salam kita tulis hingga garung kita tambahkan wortelnya ya sedikit saja di sini hingga dia matang lalu kita tambahkan sedikit air kita masukkan saus tomatnya sedikit kecap manis sedikit saja ya oke baik teman-teman berikutnya kita tambahkan garam secukupnya gula secukupnya berikut kita masukkan garam secukupnya yang lainnya ya tomat cabai merah besar timun dan juga bawang terakhir kita masukkan ini mezena yang sudah saya kasih air fungsinya untuk mengetalkan ya teman-teman ya kita tuang sedikit nah teman-teman ini udah ya kita tinggal lihat ikannya apakah sudah mateng nah ini sebentar lagi oke teman-teman sepertinya udah mateng kita angkat lalu kita siap plating ke piring ya teman-teman ya biar kita siap untuk menyajikannya ke klien atau menyajikan untuk keluarga teman-teman ya nah oke teman-teman ya ikan asam manis ikan filet asam manisnya sudah siap untuk disantap jika merasa resep ini bermanfaat silahkan share ke seluruh sosial media yang kalian punya dan jangan lupa terus dukung channel ini agar cepat berkembang dari saya itu saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat saya faiz food channel salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati